Wali Kota Jambi, Syarif Falsa menyambut kedatangan atlet Kota Jambi, cabang olahraga gulat yang telah mengikuti kejuaraan pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua Rabu Siang bertempat di Bandara Sultan Tahasyaifudin Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Falsa juga mengucapkan selamat kepada para atlet gulat yang telah bertarung dan membawa keberhasilan pada PON 20 Papua tersebut. Dirinya juga mengatakan pemerintah kota maupun ketua gulat Kota Jambi telah menyiapkan reward khusus bagi para atlet gulat tersebut. Hari ini kami menjemput atlet gulat, atlet Kota Jambi yang berhasil meraih menyalih perak di PON Papua. Dia itu salah satu juga anggota Satpol BIP Kota Jambi. Kami bersama Pak Bukajari, beliau adalah ketua gulat Kota Jambi. Kami ucapkan selamat kepada Indri dan teman-teman semua, kepada pelatih juga, yang telah membawa keberhasilan untuk Jambi sehingga mendapatkan prestasi di PON di Papua ini. Karena satu-satunya dari gulat mendapatkan perak, luar biasa. Mungkin ada ringan-ringan kutus Pak dari pemerintah kota untuk gulat. Ini kan termasuk gulat-gulat di Pemkot sendiri. Yang pasti Pak Bukajari sudah menyiapkan nanti, ketua gulatnya sudah menyiapkan sesuatu nanti. Kalau dari kota kita lihat nanti, yang pasti saprasnya kita tingkatkan nanti. Diketahui atlet gulat perai medali perak yang merlaga pada kejuaraan PON 20 Papua tersebut, merupakan anggota Satuan Polisi Pamang Praja Kota Jambi.